selamat menikmati tentang alat yang saya gunakan untuk menservis lampu LED tepatnya untuk mengetes mata LED atau chip LED jadi singkat cerita untuk alat yang lama kemarin dibeli temen saya lor dia gak mau saya rakitkan yang baru gak sabar ya mungkin ya akhirnya alat lama saya dihangkut dan terpaksa saya harus rakit lagi ini oke disini ada sebuah modul USB ya lor step up down nih jadi satu jadi bisa menaikkan dan juga bisa menurunkan jadi selain praktis untuk alat ini harganya juga lumayan terjangkau lor saya beli 28 ribu ini ya speknya sudah lumayan sudah bisa mengetes mata LED mulai dari 3V sampai 9V jadi step up down bisa menurunkan tegangan dan bisa menaikkan tegangan untuk speknya sendiri disini untuk input menggunakan mulai dari 3V ya ini 3,5V sampai 12V lor untuk inputnya dan untuk outputnya sendiri disini tertulis 1,2V maksimal menurunkan tegangannya dan 24V maksimal menaikkan tegangannya oke yang sering saya gunakan saya hanya pakai charger hp ini lor saya ambil tengah-tengahnya ya charger hp outputnya 5V ini ada socket usb nya bisa langsung colok ke kepala charger dan juga menggunakan micro usb sini lor seperti hp biasa ya dan juga untuk menaikkan tegangan dan menurunkan tegangannya disini menggunakan sejenis potensi lor jadi tinggal putar ke kiri untuk menurunkan dan putar ke kanan untuk menaikkan jadi sangat mudah digunakan ada layarnya juga disini ini indikator voltase ya tetapi untuk ampere nya belum ada disini outputnya bisa menggunakan socket bisa menggunakan solderan dan juga inputnya solderan juga ada lor disini ya oke langsung saja kita coba oke saya menggunakan socket micro usb lor dan juga outputnya menggunakan kabel tester ini lor sebagai contoh saja ya ini penampahnya ini saya putar di voltase 3.7 coba kita tes ke akuratannya disini testernya agak lari-lari lor baterai nya udah mau habis ini oke kita tes apakah akurat ya ini di avometer menunjukkan 3.8 ya kurang lebih ini lumayan akurat lor oke jadi untuk ziplate ini rata-rata menggunakan voltase mulai dari 3 volt sampai 9 volt kita mulai dari ziplate jenis ini lor ini rata-rata menggunakan 3 volt ya untuk serinya macam-macam langsung saja kita tes ya menggunakan 3.7 apakah akan menyala atau tidak ini kalau kita menyentuhnya terbalik ini lampu tidak akan nyala lor kita coba bolak-balik ya kalau yang sudah apal min plusnya tidak masalah ya nyala terang lor mantap kita coba yang satunya silo ya oke nyala terang ya berarti ini untuk jenis ziplate ini menggunakan tegangan di kavel untuk ampere nya memang di indikator alat ini belum ada kita coba untuk jenis led yang lain lor karena led macam-macam jenisnya ya disini ada bekasan dari lampu philips kita coba dulu menggunakan 6 volt apakah akan nyala atau tidak karena rata-rata jiplate menggunakan 3 sampai 9 volt kita putar pelan-pelan saja sampai menunjukkan angka 6 volt ya ini 6 volt langsung saja kita tes sama min plus nya kalau terbalik tidak akan nyala dan juga apabila tegangan kurang juga tidak akan menyala ini sebagai contoh saja ini bolak-balik tidak nyala karena memang jenis led ini khususnya jenis dari philips ini menggunakan tegangan 9 volt kita putar potensiunya ke kanan kita naikkan ke 9 volt ya oke gak usah buru-buru kita pastikan di angka 9 volt jelas ya masa kita tunjukkan ditunjukkan ke mata led nya oke nyala nyala terang ya jadi perkiraan untuk led nya ini memang menggunakan 9 volt dan disini juga ada saklar on off untuk mematikan tegangan output nya untuk pengaman juga bisa mantap untuk menghidupkan kembali tinggal dipencet lagi oke mantap saya anggap lumayan sudah sangat membantu sayangnya untuk indikator ampere nya belum ada jadi untuk menambahkan atau menyempurnakan alat ini saya tambahkan satu alat lagi ya lor yaitu volt ampere meter ini disini sama untuk voltase nya bedanya hanya ada penambahan indikator ampere nya untuk cara pemasangan nya ditunggu video berikutnya yang nanti akan kita gabung oke mungkin cukup sekian review kali ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila banyak salah kata akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati